Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan para nabi. Yaitu Yesus anak Yusuf dari Nasaret, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Sudara, Filipus sudah bersuka cita ketemu Yesus. Tapi sekarang Filipus berusaha supaya Nathanael juga mendapatkan sukacita itu. Henry bilang, seperti Andrea sebelumnya, Filipus di sini bahwa setelah sedikit mengenal Kristus, dia tidak tinggal diam sebelum menyebarkan keharuman pengenalan akan dia. Walaupun Filipus sendiri baru mengenal Kristus, dia menyingkir sejenak daripadanya untuk mencari Nathanael. Perhatikan sudara bahwa Filipus langsung mengajak orang ketemu Yesus, walaupun belum sekolah teologi. Dia langsung membawa orang lain, mengajak orang lain ketemu Kristus, walaupun belum belajar Kristologi, walaupun belum belajar Sotriologi, metode penginjilan, teologi penginjilan, dan semua doktrin yang lain. Dia belum pernah mempelajari semua itu. Dia belum mempunyai pengetahuan teologi yang lengkap. Tapi itu tidak menghalangi dia untuk mengajak orang lain kepada Kristus, dan yang dia lakukan hanya mengajak orang untuk melihat Kristus. Mari dan lihat. Memang ini ada kelemahan. Ada kelemahan jikalau orang tidak belajar. Sungguh-sungguh. Tapi maksud saya adalah bahwa jangan kita mau memberitakan Injil atau mau membawa orang pada Kristus setelah kita mempunyai seluruh pengetahuan yang lengkap tentang iman Kristus. Tidak. Dengan semangat yang kita punya, kita cukup menjadikan diri kita menjadi kesaksian hidup saja bagi orang lain untuk datang pada Kristus. Memang ada kelemahan di dalam pengertian. Kalau kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 45-46, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Menurut John Calvin, juga menurut Henry disini ada konsep yang keliru dari Filipus. Konsep yang kelirunya bagaimana? Henry bilang, dia menyebut Kristus dengan Yesus dari Nazaret. Padahal sebenarnya dia berasal dari Bethlehem. Hanya besar saja di Nazaret. Dia menyebut anak Yusuf. Padahal sebenarnya dia hanya dianggap sebagai anaknya. Karena kelemahannya dia berkata, kami telah menemukannya. Padahal Kristuslah yang menemukan mereka sebelum mereka menemukan dia. Ada konsepsi-konsepsi teologis yang tidak diketahui oleh Filipus. Tapi saudara, motivasinya sungguh-sungguh benar. Yaitu membawa orang kepada Kristus. Pada waktu diajak Nathanael untuk percaya Kristus, Nathanael bilang apa dalam Yohanes 1 ayat 46? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kayaknya ada sentimen sedikit dengan Nazaret. Tapi Filipus tidak mengajak Nathanael berdebat. Dia hanya bilang dalam Yohanes 1 ayat yang ke-47. Marilah dan lihatlah. Itu saja. Filipus jelas belum mempunyai pengertian teologis yang dalam. Untuk meladeni sebuah perdebatan dengan Nathanael. Tentang apakah sesuatu yang baik bisa datang dari Nazaret. Tidak. Tapi dia cukup membawa. Marilah dan lihatlah. Kami telah menemukan. Dia bersaksi tentang perjumpaannya dengan Kristus. Dan mengajak orang lain untuk ikut. Cuma itu. Jadi terlihat bahwa Untuk bisa membawa orang kepada Kristus. Jangan saudara berpikir bahwa saudara harus menguasai kristologi. Harus menguasai doktrin teritunggal. Dokterin keselamatan. Sampai doktrin akhir jaman. Baru bisa beritakan injil pada orang. Tidak. Dengan menceritakan pengalaman pribadi. Berjumpa dengan Kristus. Saudara sudah bisa membawa orang kepada Kristus. Berjumpa dengan Kristus.